Sekitar jam 9 pagi tanpa tim investigasi bersama dengan pemerintah daerah sedang merundingkan sesuatu dengan Tuan Perry, Mr. Bill, dan juga Tuan Perry. Dari hasil pertemuan itu pihak pemerintah daerah akan meninjau ulang batas hutan yang dicirigatlah dirangkar oleh perusahaan VJOP Company. Pihak pemerintah daerah juga akan langsung melakukan peninjauan didamping oleh Tuan Perry untuk menanyakan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari proyek pembangunan yang dijalankan. Selain dengan hasil yang telah mereka rendingkan tadi malam antara Tuan Perry, Mr. Bill, Tuan Perry, dan ketiga anak muda itu maka ditebabkan bahwa baik pemerintah maupun pihak perusahaan akan melakukan peninjauan bersama dengan para wartawan dan meliput langsung hasil dari peninjauan ulang hidung. Pak Wali Kota, saya menduga bahwa kejadian ini nilai lemburni dari persaingan bisnis. Anda juga telah mengertai dengan jelas bahwa perusahaan tidak pernah sekalipun melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya menyarankan agar tim investigasi tetap menjalankan penyelidikannya. Hanya dengan ini perusahaan baru bisa membersihkan nama di mata investor dan mitra bisnis dari luar negara. Menurut saya ini adalah masalah serius tentang hidup dan matinya sebuah perusahaan. Ketika perusahaan tak hilangkan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan maka akan sangat sulit bagi kami untuk memulai di masa yang akan datang. Jika benar kecurigaan Anda maka kita akan lihat bagaimana selanjutnya peninjauan dan pertemuan dengan masyarakat yang terdampat dari masalah ini harus segera diadakan. Tuan O'Berry akan bersama dengan kami dan kuasa hukum perusahaan yaitu Mr. Brill juga akan ikut langsung. Sebagai pemegang kuasa hukum di perusahaan Anda harus mengumpulkan bukti dan data yang faham jika terpaksa perusahaan akan menghadapi tentuan tim gandilan. Dengan senang hati Tuan Barikota. Setelah menggunakan rumbungan pemerintah daerah didampingi oleh Tuan O'Berry dan Mr. Brill. Mulai melakukan pelusukan ke kawasan yang diperkirakan mengalami kerugian. Mereka membagi beberapa tim guna melakukan penyelidikan senaman rata dan serentak. Sedangkan beberapa wartawan yang kemarin mohancari Tuan Barikota O'Berry dan Mr. O'Berry juga membentuk tim guna meliput aktivitas tersebut. Baik mengumpulkan data ataupun fakta yang rencananya akan membuat berita itu secara besar-besar. Para wartawan yang sama sekali bukan wartawan bayaran. Mereka ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi pihak Apple Sea juga bisa melukai pihak Ramindra. Sekitar sejam setelah pihak pemerintah daerah didampingi oleh Tuan O'Berry dan Mr. Brill meninggalkan kantor besar perusahaan. Kini para demonstran yang kemarin petang datang melakukan ujur rasa mulai berdatangan menggunakan beberapa bis besar. Para demonstran itu kembali mengenalkan serukan-sukan hati perusahaan diikuti oleh wartawan bayaran yang dengan setia menangkap setiap momen untuk dicadikan bahan berita. Mereka sudah datang? Tuan Sam dan Mbak Draco belum juga ada kabar apakah mereka sudah di bandara atau belum? Tuan Sam tidak akan datang kemari. Aku tahu betul cara bermain Tuan Sam. Apa maksudmu, Hiri? Tuan Sam tak tiba dari tadi di kontrihu. Hanya saja dia tidak langsung datang ke kantor besar ini melangkah menyisir setiap inci di sekitar tempat kejadian. Biasanya setelah zoom kamera mampu menangkap gambar dengan jelas. Wah, Tuan Sam ini memang sangat berbandangan jauh dan teliti. Hanya orang yang sejaman seperti Draco, Robin, Tuan Bairi, dan lainnya saya yang paham betul sebab terjang Tuan Sam. Beliau adalah mantan lagi rahasia dari kesatuan tentara. Makanya kami anak buahnya dilatih dan dijitik layaknya seorang tentara harus siaga 24 jam ketika diberi tugas oleh Tuan kami. Baiklah, kita akan melihat seperti apa keadaan di luar. Kita bakuskan kepada rencana yang telah kita atur tadi malam. Hiri dan anak buahnya bertindak untuk mengamankan para wartawan bayaran. Paman Jep dan anak buahnya mengepung para demonstran dari setiap sudut dibantu oleh Tuan Austin. Kita bertiga akan menemui para demonstran untuk mengulur waktu agar anak buah Hiri dan Paman Jep bisa mengepung mereka. Ayo kita berpencah. Kata Hiri sambil keluar bersama dengan 25 anak buahnya dari pintu belakang diikuti oleh Jep dan Austin tak lama kemudian. Kendatikan emosi budiku sebelum mendapat tanda dari Hiri dan Paman Jep. Kata Rian memperingatkan sahabatnya itu. Kau tenang sajalah. Mereka bertiga lalu keluar untuk menghadapi para demonstran yang mulai berteriak-teriak di luar kantor besar itu. Tutup saja proyek ini. Perusahaan B.C. O'Kemeni telah banyak merugikan rakyat. Kami tidak akan pergi sebelum pihak petinggi dari perusahaan tidak memenuhi tuntutan kami. Tenang. Tenanglah. Kita bisa mendicarakan ini dengan baik. Kata Daniel berusaha menenangkan para demonstran. Eh anak muda. Kau itu siapa? Kami ingin bertemu dengan Presiden Bari. Beliau harus memenuhi tuntutan kami. Kata salah seorang dari pendidimu yang memiliki tukar besar. Kalian bisa mengirimkan perwakilan untuk membicarakan langsung masalah tuntutan kalian kepada Presiden Bari. Kalian boleh memilih ketua kalian sebagai wakil. Siapa yang menurut kalian layak? Kami tidak membutuhkan negosiasi. Yang kami inginkan adalah perusahaan ini segera menghentikan kerja-kerja proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Jika begini cara kalian, berarti kalian tidak menginginkan masalah ini selesai dengan cara baik-baik. Tidak ada cara baik selain proyek ini dihentikan. Mendingan dialog yang tak kunjungusnya antara Daniel dan laki bertubuh besar tersebut membuat Riku melihirang kesabarannya. Apa kalian tahu bahwa aku adalah putra dera asli kelahiran kontrihum ini? Aku menengahkan setiap wajah dari masyarakat yang berada di sekitar proyek yang dijalankan. Tapi yang aku hirankan adalah, mengapa aku tidak mengenal wajahmu? Katakan padaku dari mana kalian berasal. Riku berteriak dengan kemanan yang sudah memuncak. Eh anak inusan, aku telah berada di kontrihum ini sebelum kau lahir. Katakan saja bahwa tuanmu itu tidak berani menemui kami. Mengapa harus mengalirkan isu tenang jantar segala? Katakanlah lagi itu masih tetap ngotot di luar bagian. Kurang ajar kalian semua. Tangkap mereka semua dan masukkan ke dalam halaman kantor ini. Paksa mereka duduk dan membuat barisan. Atau aku akan menembak setiap satu diri kalian? Katakan Riku sambil mengacungkan pistolnya ke atas. Setelah Riku dengan teriakannya dari arah belakang gini tambah ratusan orang bersetagam hitam telah mengepung para demonstran itu dengan senjata pistol tersembunyi di tangan. Di sisi lain, anak buah Heri juga telah merampas kamera dari tangan para wartawan dan memaksa mereka untuk masuk ke halaman depan kantor besar itu. Setelah mereka diamankan dan duduk berbaris rian telah meminta kepada teman-teman untuk memanggil wartawan yang telah mewawancara ini yang semalam. Lama setelah itu, satu ruku wartawan bersama dengan pihak kepolisian dan putusan dari pemerintah daerah datang untuk meliput kejadian yang telah menawar mencerai mereka serta memaksa mereka untuk mengeluarkan kartu identitas mereka satu persatu. Setelah pihak kepolisian itu berhasil mengorek informasi tentang identitas mereka, maka diketahui bahwa mereka yang datang ke kantor besar perusahaan itu bukan berasal dari Sandrihu melainkan berasal dari Megaton. Kini jelas sudah bahwa semua tuduhan yang diberikan serta tuntutan yang mereka buat hanya untuk merusak citra perusahaan di mata investor dan nitrat warnegi timi persaingan bisnis. Para wartawan yang telah mengaku bahwa mereka tak dibayar oleh pengusaha sukses dari Megaton untuk membuat pemberitaan pasu guna menjatuhkan nama baik perusahaan video company dengan berita pasu yang mereka muat dalam laporan mereka. Kini para wartawan bayaran untuk menyesal kena ulah mereka bisa membuat perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kerugian besar bahkan akan menghadapi tuntutan dari pihak video company. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!